bismillahirrahmanirrahim kita masuk kepada hadis kelima ya dari Jabir bahasanya beliau pernah berperang bersama Nabi SAW ke wilayah Najd ini menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW bahasanya mereka itu apa menyertai beliau di dalam safar, menyertai dalam hadar menyertai dalam suka, menyertai di dalam duka dan sebagainya itu Allah Ta'ala berfirman tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang badui yang di sekeliling Madinah itu untuk mereka tertinggal dari Rasulullah dan lebih mengutamakan diri mereka sendiri daripada beliau bagaimana mungkin Rasulullah perang sendirian kalian duduk-duduk di rumah ini tidak pantas walaupun Allah sebagai penolong tapi Allah mewajibkan kita untuk apa? untuk beramal bersama Rasulullah ketika Rasulullah masih ada beda dengan apa? beda dengan para pengikut Nabi Musa itu mengatakan apa itu? pergilah engkau berdua dengan rohmu dan berperanglah kalian berdua kami duduk-duduk di sini nah ini tidak pantas ke mana perangnya waktu itu? kibala Najed yaitu ke wilayah Najed Najed ini dari Anjadatil Ard yaitu bumi yang tinggi menunjukkan apa? ke dataran tinggi ke wilayah yang dataran tinggi dan seringnya untuk di sana dikatakan Najed itu adalah apa? untuk yang wilayah sekarang wilayah Uyainah wilayah Jari'iyah itu masuk di dalam di dalam Najed ada pun untuk Mekah dan Medina istilahnya adalah Hijaz walaupun semuanya Su'udi Su'udi luas lebih luas dari Yemen falamma qafala Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah s.a.w. berangkat pulang qafala pulang dari Safar qafala ma'ahum maka para sahabat pun berangkat pulang eh gimana ini ya Rasulullah berangkat bersama para sahabat itu ta'ib fa'adrakat humul qa'ilah kemudian mereka mengalami kesempatan untuk tidur siang qa'ilah dari qala ya'kilu bukan bicara tapi apa? tidur siang tidak harus tidur kata para ulama tapi rohatun fi nisfin nahar yaitu istirahat rehat rehat di tengah siang hari itu fi wadin kasiril idoh di lembah yang banyak durinya memang di Arab memang semacam itu berapa kali dulu kita lewat memakai Arabiah tahu-tahu pulang Arabiahnya sudah apa? tayarnya bocor waduh karena memang durinya kuat tapi durinya kalah kuat dengan onta onta makan duri-duri itu mantap memang onta itu bikinnya kuat-kuat tayin fa'nazala Rasulullah s.a.w maka Rasulullah s.a.w pun turun turun untuk singgah disitu watafarokennas dan orang-orang bercerebre maksudnya adalah apa? masing-masing cari tempat tempat istirahat cari pokok yang disukai yastadzilu nabi syajar mereka bernaudik dengan pepohonan-pepohonan yang ada pokok-pokok yang ada wa'nazala Rasulullah s.a.w tahta samurah dan Rasulullah s.a.w beliau singgah di bawah pokok samur samur ma'ruf ya nama jenis pokok disana walaupun apa itu namanya kalau sidir itu lebih bagus dari sisi hasil madunya tapi samur pun bagus ini ini madu samur oh iya samur ketika samur ya fa'alakobihah sa'ifah kemudian Rasulullah s.a.w menggantungkan pedang beliau di atas pokok tersebut di salah satu jahannya wa'nimna na'umah dan kami pun tidur masing-masing tidur istirahat habis berperang kasihan ini menunjukkan apa? Rasulullah s.a.w adalah manusia biasa mengalami penat mengalami harus istirahat bahkan mengalami sakit bahkan mengalami luka dan sebagainya hanya saja apa yang membedakan beliau dengan yang lainnya bahwasannya beliau itu diutamakan dengan wahyu ini secara umumnya jelas keutamaan beliau banyak tentunya tapi Awad Ta'ala telah berfirman katakanlah katakanlah aku ini manusia biasa seperti kalian tapi aku mendapatkan wahyu tiba-tiba tiba-tiba saja Rasulullah s.a.w memanggil kami di samping beliau ada seorang badui Fakal Rasulullah s.a.w bercerita orang ini menghunuskan pedangnya mengarahkan menghunuskan pedangku ke arahku ambil pedang Rasulullah s.a.w kemudian diarahkan kepada beliau sendiri ini maksudnya padahal aku itu sedang tidur maka aku pun bangun ini menunjukkan apa Rasulullah s.a.w itu tidak tahu ilmu gaib sebagaimana firman Awad Ta'ala katakanlah bahwasannya aku itu tidak mampu menguasai terhadap diriku sendiri manfaat ataupun matarat kecuali dengan sekehendak Allah seandainya aku tahu ilmu gaib misalnya aku akan beramal soleh banyak-banyak dan aku tidak akan tertimpa kejelekan menunjukkan apa Rasulullah s.a.w tidak tahu ilmu gaib kecuali sebatas apa yang Allah ajarkan maka Rasulullah s.a.w tidak tahu tiba-tiba ada orang badui yang di situ dan mengambil pedang beliau beliau tidak tahu dan pedangku itu ada di tangan dia dalam keadaan sudah terhunus kemudian orang ini bertanya siapa yang menyelamatkan siapa yang menjaga dirimu dariku kalau itu Allah salasan dengan mantap Rasulullah mengucapkan Allah tiga kali ini diringkas memang hatinya Rasulullah tidak menghukum orang tadi dan orang tadi pun duduk dalam lafad yang lain apa pedangnya jatuh kemudian pedangnya diambil oleh Rasulullah Allah tanya mana yang menakukam ini siapa yang menjaga dirimu dariku sekarang dia mengatakan tidak ada Muhammad kecil kalau kau mengasihkan aku dan memaafkan aku hal lain jawabannya nah Rasulullah pun kemudian tidak menghukum dia kemudian orang ini dimaafkan kemudian dia pulang ke kampungnya mengatakan aku baru saja bertemu orang yang paling baik malah jadi dakwah orang badui jujur saja orang tipe-tipe gitu kecuali yang ya lain-lain orang dalam riwayat yang lain Jabir mengatakan kami pernah bersama Rasulullah SAW di perang Zatul Rika yang memiliki banyak robekan kain maksudnya apa ini sebagaimana dalam hadis hadis mutafakun alaih atau minimal adalah riwayat muslim dari siapa Abi Musa al-Syari mengatakan kami pernah perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Zatul Rika dan karena perjalanan yang sangat panjang ya itu apa selip-selip kami pun hancur kemudian juga apa kuku-kuku kami sampai lepas itu saking-saking beratnya perjalanan perang mereka jadi tidak ada pakai apa pesawat tempur tidak ada memakai apa itu kereta kebal zaman dulu semampunya tapi mereka tetap setia dengan perang walaupun tidak digaji maka apa kata beliau kemudian kami merubek kain-kain kami untuk kami balutkan di kaki-kaki kami terus perang lanjutkan walaupun musuhnya adalah orang-orang yang pasukan tempur yang terlatih orang Romawi orang wasan makruf selama ratusan tahun mereka sudah biasa perang dengan gaji yang mantap dan perlengkapan yang sempurna itu musuhnya tapi sahabat Rasulullah SAW tawakal ala Allah semampunya inilah yang dikatakan dan datur rita fa'idha ataina ala syajaratin zhalilah ketika kami sekarang idhanya bukan idha fuja'iyah tapi sekedar apa sekedar isim zharaf ketika kami itu mendatangi sebatang pokok zhalilah yang rindang yang memiliki naungan taraknaha li rasulullah SAW kami biarkan itu untuk rasulullah SAW walaupun mereka sendiri merasa perlu tapi mereka lebih mengutamakan rasulullah SAW ini menunjukkan apa ta'zimus sahabah li rasulullah SAW dan dalil masalah ini banyak kita sebutkan di dalam dalam buku apa itu bisa dilihat sendiri dalil-dalilnya buku apa itu membela Nabi Muhammad SAW para sahabat lebih mengutamakan rasulullah daripada diri mereka sendiri kemudian datanglah seseorang dari kalangan musyrikin ini hadis satu sama lain saling menjelaskan maksudnya adalah orang badui yang dari kalangan musyrikin dan pedang rasulullah itu tergantung di pokok tadi dijelaskan dengan hadis tadi pokok samur kemudian orang ini menghunuskan pedangnya apakah kamu takut kepadaku gak takut sama kamu siapa yang melindungimu dariku ini menunjukkan kekuatan tawaka rasulullah salallahu salallahu alaihi wasallam percaya akan janji Allah Allah akan melindungimu dari manusia dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah tentang benarnya firman Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah itulah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong karena Allah yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk kenapa kita takut pada yang lain maka termasuk keutamaan kitab Arba'in Nawawi adalah apa menyebutkan hadis Ibn Abbas radiyallahu anhumah itu artinya makhluk sudah pernah kita lewati ya itu apa walaupun seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan manfaat ataupun bahaya maka itu tidak akan mampu mereka lakukan kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan berarti apa tergantungnya adalah pada Allah bukan kepada bukan kepada benda-benda keramat bukan kepada manusia bukan kepada banyaknya tentera dan sebagainya tayyib tayyib yang 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 mereka cuba nak mendiskreditkan Syekh Mawak Al-Wahab yang belah timur itu maksudnya Najd bukan Irak itu karena hawa nafsu mereka karena hadis-hadis tersebut setelah kita kumpulkan Rasulullah S.A.W. memaksudkan adalah Irak bukan bukan sekedar Najd Najd itu adalah perbatasan setelah Najd nanti akan masuk ke badiatul Irak itulah yang diinginkan bukan bukan Najdnya itu sendiri Najd itu masih dataran tingginya sementara Irak nanti turun itu telah kita kumpulkan hadis-hadis tentang pembahasan itu dengan syarah para a'imahnya dan itu pula yang dirajahkan oleh siapa? Ibn Hajar dan para a'imah yang lain banyak juga Syekhul Islam yang dimaksud bukannya Najdnya tetapi apa wilayah timurnya itu karena sekian banyak dalil mengatakan apa alainnal fitnata min qibali al-masyrik dalam lawat yang lain min jihatil Irak jadi wilayah Irak bukan wilayah Najd mereka sibuk menuding apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau dari Najd padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah hatinya bersih sementara mereka sendiri hatinya dipenuhi dengan kesyirikan dipenuhi dengan ria terutama orang-orang orang-orang apa itu namanya sufi dipenuhi dengan dengan kesyirikan walaupun dohinnya pakai pakai baju-baju sunnah pakai baju jubah tapi hatinya penuh dengan syahwat pada wanita dan anak-anak muda dan sebagainya mereka menuduh fitnahnya pada Syekh Muhammad padahal hati mereka itu yang penuh dengan fitnah demikian pula para hispion menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab padahal mereka sendiri yang hatinya penuh dengan ria kalau mereka mengumpulkan harta atas nama anak yatim atas nama fakir miskin kemudian apa kalau mereka membagikan harta itu mereka minta dipotret ma'atahiyyat jamiyatil hikmah ma'atahiyyat jamiyatil ihsan gak mengatakan ini harta muslimin tapi apa nama mereka yang dibesarkan nanti ada potretnya dan lain-lain menunjukkan apa fitnahnya bukan di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fitnahnya adalah di hati para hispion itu sendiri Allahuakbar terima kasih